Intro Hai guys, kembali lagi bersama saya dari Bian Nah, video kali ini guys, saya akan membahas tentang mobil BMW F30 yang baru selesai saya kerjakan Nah, ngomongin tentang mobil BMW F30 ini, ini masih banyak banget kalangan anak muda yang menggunakan mobil ini Karena satu, konsepnya memang mobil ini sporty, sport juga, dan mobil ini juga masih mewah lah namanya juga BMW ya Nah, selain itu juga, kalau kita melakukan modifikasi, mobil ini memang pantas untuk dimodifikasi Nah, ngomongin tentang body kit, saya memiliki 3 model nih Nah, yang pertama adalah model M3 Nah, model M3 ini yang saya pasangkan di mobil BMW F30 ini, selain itu juga menggunakan bahan material plastik PP Artinya adalah plastik import Nah, kalau ngomongin soal bahan plastik import ini, di luar sana itu banyak banget kelas-kelasnya Nah, tapi kalau yang saya gunakan ini adalah material yang benar-benar kualitasnya sangat terbaik Nah, makanya itu, kalau untuk melakukan pemasangan, semua kita pasti jaminkan rapi Karena pastinya saya memberikan garansi nih, kalau misalkan pemasangannya tidak rapi Selain itu juga, saya memiliki model yang lainnya, yaitu dari model performance dan juga model mtech Nanti terserah kalian maunya bagusnya seperti apa Karena kalau misalkan model M3, dia jatuhnya lebih ke sport Kalau model mtech, nah mtech ini agak kalem lah Jatuhnya modelnya lebih ke elegan Tapi kalau mperformance, semi-semi ke sporty Nah, nanti tergantung pilihan kalian Nah, kalau untuk model ini yang kita gunakan model M3 Tetapi dia ada bagian fog lampnya Ada juga sih yang tanpa fog lamp Tapi nanti tergantung kalian juga sih Yang maunya seperti apa, yang ada fog lampnya Ada, yang nggak ada fog lampnya juga kita ada Dan yang pasti, kalau untuk pemasangan Semua harus presisi Dan step-step pengerjaannya pun juga Ini sangat mudah melakukannya Kita harus bongkar member dari depan Dan sampingnya juga kita harus ganti menggunakan hand-on Bawaan dari si M3 tersebut Kalau untuk bagian belakang, kita tinggal ganti bumper Tinggal kita lepas, lalu kita pasangkan bumper yang keluaran baru Nah, tapi kalau misalkan kalian nih Yang sudah melakukan pemasangan body kit keluaran dari M3 Kalian harus wajib memasangkan penampun yang nggak bermuffler Supaya mobilnya ini lebih kelihatan pantasnya itu adalah larinya ke tipe yang racing Nah, pengen tahu nih nanti dari segi-segi pengerjaannya Dari pengen lebih lihat lagi hasil detail pengerjaannya Karena kalau mengenai tentang hasil detail itu wajib kalian perhatikan Dari segi-segi kerapihan itu sangat penting banget guys Karena supaya kalau kalian pengen melakukan modifikasi Masuk satu bengkel, keluar, udah dong pengennya kan rapi Nah, makanya itu kalian harus memilih bengkel yang benar-benar rapihannya dijaga Dan juga yang kedua adalah dari segi kualitas pengecatan Apakah cuacatnya bagus atau tidak Dan yang ketiga adalah dari track record bengkel tersebut Nah, nanti kalian lihat video berikut ini Dan jangan lupa di subscribe ya guys Thank you Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton